Pemirsa rahimahumullah, kita bicara soal penegakan hukum. Hukum itulah bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan adalah keadilan. Maka substansi keadilan itu yang harus diutamakan daripada soal prosedur hukumnya itu sendiri. Di dalam Al-Quran, bentuk negara tidak dipastikan seperti apa, tetapi yang dipastikan adalah tegaknya sebuah keadilan. Oleh karena itu, penegak hukum adalah wakil Allah di muka buku. Apa yang ia putuskan bagaikan keputusan Allah itu dalam pandangan Islam. Bahkan hakim bisa menyambut nyawa seseorang atas nama keputusan dan bisa dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu, masa lalu para ulama seringkali tidak mau jadi hakim. Seperti Abu Hanifah, sampai dipaksa oleh penguasa saat itu untuk jadi hakim, tidak mau, kenapa? Beratnya jadi hakim itu. Orang bisa dicabut nyawanya, orang bisa dipenjara, orang bisa dikasih sanksi. Kenapa? Karena keputusan hakim. Ketika itu Ibn Kedama pernah mengatakan, jadi hakim itu berat. Jadi hakim itu bebannya berat. Dan tidak kuasa semua orang untuk menjadi hakim. Bahkan Rasulullah SAW pernah melukiskan bahwa mayoritas hakim itu masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qudotu salah satun hakim itu ada tiga macam. Isnani, finnar, wawahidun filjannah. Jadi kalau ada tiga macam model hakim, yang dua model ini masuk neraka. Yang satu model yang masuk surga. Hakim seperti apa? Rasulullah SAW mencontohkan, رَجُلُونَ عَرَوْفَالْحَقَوْ فَقَوْضَ بِهِ فَهُوَ فِيْلْجَنَّةِ Kalau ada hakim, dia bisa menegakkan keadilan, tahu tentang sebuah kebenaran, dan dia menetapkan keputusan yang adil dan sesuai dengan yang hak. Ia masuk surga. Tapi yang kedua adalah, رَجُلُونَ عَرَوْفَالْحَقْطَ فَلَمْ يَقْتِبِهِ وَجَارَوْفِ الْحُكْمِ فَهُوَ فِيْنَّرِ Yang kedua, seorang hakim, tahu kebenaran, tahu mana yang hak, tapi karena intervensi, karena ada kepentingan, karena ada dorongan, sehingga dia tidak menghukumi dengan yang hak, dan zhalim kepada orang lain, sehingga memutuskan bukan yang sebenarnya, maka ia masuk neraka. Mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah, رَجُلُونَ عَرِفَالْحَقْطَ فَقَطَ لِنَّاسِ عَلَا جَهْلِنْ فَوَفِنْنَرِ Yang ketiga, kata Rasulullah SAW adalah, orang, seorang hakim, yang tidak tahu tentang kebenaran, mungkin dia tidak bisa menyelidiki dengan baik, kemudian dia memutuskan, karena dia tidak tahu, maka ia masuk neraka. Oleh karena itu, orang yang menjadi hakim dari tiga model, dua adalah masuk neraka, yang satu model masuk sorga. Oleh karena itu, ketika kita menjadi hakim, maka harus menjadi, فَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْعَدْلِهِ harus memutuskan dengan keadilan. Dan orang-orang yang memutuskan dengan keadilan, dia sudah menegakkan kebenaran, dia sudah mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, kita semua harus mentaati keadilan. ada keadilan ekonomi sama rata, tapi tak sama rasa, tapi tak sama rata, itu keadilan ekonomi. Ada orang yang lebih banyak mendapatkan, ada yang lebih kecil. Keadilan politik adalah representasi. Tapi keadilan hukum, itu sama rata, sama rasa. Siapapun punya hak yang sama, siapapun punya kewajiban yang sama di depan hukum, sehingga Rasulullah s.a.w. bersabda, Andaikan Fatimah putriku itu mencuri, aku akan potong tangannya. Karena itulah keadilan hukum, semuanya sama di depan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.